Dalam era digital ini, muncul berbagai situs web dan aplikasi yang menawarkan peluang untuk menghasilkan uang tambahan. Salah satu di antaranya adalah Monex Incom APK, yang menawarkan bonus pendaftaran sebesar 100 ribu rupiah kepada pengguna baru. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Monex Incom benar-benar aman, ataukah itu hanya sebuah penipuan? Dalam video ini, kami akan mengulas secara komprehensif tentang Monex Incom APK, termasuk cara mendaftar, cara kerjanya, dan apakah situs ini terbukti membayar atau merupakan penipuan. Monex Incom adalah salah satu situs terbaru yang menawarkan peluang untuk menghasilkan uang di tahun 2023. Mereka menjanjikan bonus pendaftaran sebesar 100 ribu rupiah kepada siapa saja yang berhasil mendaftar atau login ke situs web mereka. Seperti banyak platform serupa, pengguna diharapkan untuk melakukan investasi sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Investasi ini memerlukan modal awal yang beragam, mulai dari 100 ribu rupiah hingga 25 juta rupiah, dengan janji keuntungan yang sesuai. Namun, sebelum terjun ke dalam dunia investasi dengan Monex Incom, langkah pertama adalah melakukan pendaftaran. Setelah berhasil mendaftar, pengguna dapat mulai menjalankan misi atau tugas untuk menghasilkan uang tambahan. Berikut adalah dua cara utama untuk menghasilkan uang di Monex Incom. Anda dapat berinvestasi dengan jumlah tertentu, mulai dari 100 ribu rupiah hingga 25 juta rupiah, dengan periode investasi yang berbeda. Misalnya, dengan investasi minimal 100 ribu rupiah, Anda bisa mendapatkan keuntungan 100 ribu rupiah dalam waktu satu hari. Namun, perlu diingat untuk berhati-hati dan tidak melakukan investasi besar-besaran tanpa pertimbangan matang. Investasi yang sembrono dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Seperti banyak aplikasi penghasil uang lainnya, Monex Incom juga memiliki program undangan teman. Penghasilan yang Anda dapatkan akan sebanding dengan jumlah teman yang berhasil Anda undang. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa review pengguna, Monex Incom terbukti membayar. Namun, ada perlu diingat bahwa banyak aplikasi serupa yang hanya membayar pengguna pada awal peluncuran dan kemudian berubah menjadi penipuan. Monex Incom mengadopsi skema Ponzi, yang menuntut pengguna untuk melakukan investasi atau mengisi ulang saldo terlebih dahulu. Namun, perlu diperhatikan bahwa situs ini masih dalam kasus penyelidikan dan terindikasi rawan terhadap tindakan penipuan. Oleh karena itu, keamanan pengguna dalam menggunakan platform ini perlu menjadi perhatian serius dan memang perlu diwaspadai. Dengan skema investasi dan tanda penyelidikan yang dilaporkan, Monex Incom tampaknya memiliki risiko besar menjadi sebuah penipuan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda berhati-hati dan waspada jika Anda memutuskan untuk berinvestasi di platform ini. Demikianlah ulasan mendalam mengenai Monex Incom APK. Meskipun situs ini menawarkan bonus pendaftaran yang menggiurkan, pengguna harus berhati-hati dan berpikir matang sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kehati-hatian dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menghindari risiko finansial yang tidak diinginkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan menjadi referensi yang baik sebelum Anda mengambil keputusan.